Putri Presiden keempat Republik Indonesia Gus Dur, yakni Yeni Wahid, akhirnya mengumumkan soal arah dukungannya di Pilpres 2024. Yeni menyebut dirinya resmi mendukung Ganjar Mahud, sedangkan untuk sang suami yang berada di PSI mendukung Prabowo Gibran. Meski berbeda pilihan dengan suaminya, Yeni tetap saling menghormati. Yeni mengakui pilihan keluarga Gus Dur sendiri merupakan salah satu bentuk sikap demokratis, sehingga ia tak terlalu mempermasalahkan soal perbedaan pilihan. Ketika disinggung mengenai pilihan politik, sang ibu Sinta Nuria, Yeni juga menyebut sang ibu tidak akan berkecimpung. Sang ibu turut mendoakan agar nasib Indonesia ke depannya semakin maju. Selain itu, Yeni juga membeberkan alasan dirinya dan para kader Gus Dur memberikan dukungan kepada pasangan Capres, Cawapres, Ganjar, Pranowo, dan Mahud saat Pilpres 2024. Yeni yang juga menjadi ketua barisan kader Gus Dur menyampaikan bahwa kedekatan Gus Dur dengan Mahud MD menjadi alasan dukungan dirinya terhadap Mahud. Yeni juga berujar bahwa kedekatan tersebut sudah berlangsung cukup lama. Di mana kedekatan yang terjalin sejak mendiang ayahnya itu masih ada. Yeni juga meyakini bahwa Mahud MD akan menerapkan nilai-nilai lukur Gus Dur. Mengingat tak perlu lagi diragukan latar belakang Mahud MD yang konsen terhadap penegakan hukum. Yeni meyakini Mahud merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagai garis perjuangan Gus Dur. Setelah memberikan dukungan, Yeni juga bakal masuk ke dalam struktur tim pemenangan nasional Ganjar, Pranowo, dan Mahud MD. Yeni akan ditempatkan sebagai dewan penasihat bersama dengan ketua DPP-PDIP Puan Maharani. Kemudian posisi Yeni di UTPS setelah Yeni resmi mendukung pasangan Ganjar, Pranowo, dan Mahud MD di Pilpres. Dukungan Yeni ini juga diikuti dengan dukungan dari kader Gus Dur. Arsyad Rajed mengatakan bahwa selain Yeni bakal ada tokoh-tokoh lainnya yang akan mendukung Ganjar, Mahud MD. Tokoh yang akan bergabung itu juga akan masuk ke dalam TPN Ganjar dan Mahud MD.